Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Penandatanganan surat perjanjian kerja PTK Non-ASN tahun 2023 dilaksanakan pemerintah Provinsi Kepri untuk tingkat SMA, SMK, SLB negeri pada Senin 13 Februari diperuntukkan untuk PTK Non-ASN dari kota Tanjung Pinang dan Bintan dengan diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri. Jumlah PTK Non-ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan tersebar di lima kabupaten dan dua kota. Untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah 2.575 orang. Dengan rincian Kabupaten Kepulauan Anambas 113 orang, Kota Batam 694 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, Kabupaten Karimun 461 orang, Kabupaten Mingga 252 orang, Kabupaten Natuna 345 orang, serta Kota Tanjung Pinang 441 orang. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad mengungkapkan Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha untuk dapat memberikan penghargaan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik non-ASN. Berbagai wujud kepedulian itu di antaranya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan telah mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengadaan tenaga pendidik non-ASN ini akan diteruskan secara berkelanjutan. Pak, mengenai pegawai P3K sendiri, bagaimana Pak? Hasil evaluasi terakhir itu? Dari sekian banyak ASN? Dapat kebijakan afirmatif kan guru. Sama tenaga kesehatan. Sama tenaga kesehatan. Kita dorong cepat dulu. Artinya masih ada 2 ribuan lebih honorer kita yang sesuai dengan data yang kita laporkan kemarin. 2.700an. 2.700an. Mudah-mudahan mempunyai pemerintah buka ruang yang lebih besar atau lebih cepat. Maka tinggal dibicarakan dengan pemerintah pusat soal dukungan pengantarannya. Yang bagi kita beratnya kan kalau mereka diangkat, yang lain kan kita harus berikan juga ke perjalanan daerah atau semua. Bapak bilang tadi ada menembuskan surat sampai ke pusat supaya jangan di... Supaya dipertimbangkan kembali. Jangan kebijakan. Bapak, berhampusan ya Pak? Pengantarannya itu berdampak besar. Dampak besar dan pasti membebani pemerintah kalau mereka jadi penganggur, Pak. Indeks pendidikan tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan keempat dari 34 provinsi se-Indonesia. Dengan angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14 persen. Pada tahun 2022 sebesar 84,54 persen. Dan tahun 2021 84,40 persen. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 tahun. Yakni tahun 2022 yaitu 10,37 tahun. Dan tahun 2021 sebesar 10,18 tahun. FND Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.